Kitab Yaheskiel, Pasal 28 Tirus menganggap dirinya seperti Allah. Perkataan Tuhan datang kepadaku. Katanya, anak manusia, katakan kepada penguasa Tirus, inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Engkau sangat sombong, dan engkau mengatakan, aku adalah dewa. Aku duduk di atas tahta dewa-dewa di tengah laut. Engkau adalah manusia dan bukan Allah. Engkau hanya menganggap bahwa engkau dewa. Engkau menganggap bahwa engkau lebih bijaksana daripada Daniel, dan tidak ada yang tersembunyi dari engkau. Melalui hikmatmu dan dalam pengertianmu, engkau telah memperoleh kekayaan untuk dirimu sendiri, dan engkau memasukkan emas dan perak ke dalam perbendaharaanmu. Melalui hikmatmu yang besar dan perdaganganmu, engkau telah membuat kekayaanmu bertambah. Dan sekarang engkau sombong karena kekayaan itu. Jadi, inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Tirus, engkau menganggap bahwa engkau dewa. Aku akan membawa orang asing memerangimu. Mereka ialah yang sangat ganas di tengah-tengah bangsa-bangsa. Mereka menghunus pedangnya dan memakainya melawan hal-hal yang indah yang kau peroleh dengan hikmatmu. Mereka akan merusak kemuliaanmu. Mereka membawa engkau ke dalam kubur. Engkau akan seperti pelaut yang mati di laut. Orang itu akan membunuhmu. Apakah engkau masih mengatakan aku adalah dewa? Tidak. Ia akan menguasaimu dalam kuasanya. Engkau akan melihat bahwa engkau manusia, bukan Allah. Orang asing akan memperlakukanmu seperti orang asing dan membunuhmu. Karena aku memberikan perintah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Perkataan Tuhan datang kepadaku. Katanya, Anak manusia, nyanyikan lagu duka tentang Raja Tirus. Katakan kepadanya, Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Engkau adalah manusia idaman. Engkau penuh hikmat dan tampan. Engkau ada di Eden, Taman Allah. Engkau memiliki setiap batu permata, Yaspis merah, Krisolit, Yaspis hijau, Permata pirus, Krisopras, Nefrit, Lazurit, Batu darah, dan Malakit. Dan setiap batu itu ditatah. Dalam emas. Kepadamu telah diberikan yang indah pada hari kelahiranmu. Allah membuatmu kuat. Engkau seorang dari kerup pilihan, Yang mengembangkan sayapmu di atas tahtaku. Aku telah menempatkanmu di atas gunung kudus Allah. Engkau berjalan di tengah-tengah perhiasan emas yang berkilau seperti api. Engkau baik dan jujur ketika aku menciptakanmu. Tetapi kemudian engkau menjadi jahat. Degangmu membawa banyak kekayaan bagimu, Tetapi juga membuatmu kejam, Dan engkau telah berdosa. Jadi, Aku memperlakukanmu seperti beberapa hal yang najis. Aku membuangmu dari gunung Allah. Engkau seorang kerup pilihan, Yang mengembangkan sayapnya di atas tahtaku. Tetapi aku memaksamu meninggalkan perhiasan yang berkilau seperti api. Kecantikanmu membuatmu sombong, Kemuliaanmu meruntuhkan hikmatmu. Jadi, Aku membuangmu ke tanah, Dan sekarang raja yang lain memandangmu. Banyak hal yang salah yang kau lakukan. Engkau pedagang yang sangat tidak jujur. Dengan demikian, Engkau membuat najis tempat kudus. Jadi, Aku membawa api dari dalam dirimu yang membakarmu. Engkau dibakar menjadi abu di atas tanah. Sekarang setiap orang dapat melihat aibmu. Semua orang dari bangsa-bangsa lain terkejut tentang yang terjadi padamu. Apa yang terjadi padamu akan membuat orang sangat takut. Engkau lenyap. Pesan melawan Sidon Perkataan Tuhan datang kepadaku. Katanya, Anak manusia, Pandanglah ke Sidon, Dan bicaralah demi aku melawan tempat itu. Katakanlah, Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Aku melawanmu Sidon. Umatmu akan belajar menghormati aku. Aku akan menghukum Sidon, Supaya orang tahu, Bahwa akulah Tuhan. Kemudian mereka tahu, Bahwa aku kudus, Dan mereka memperlakukan aku demikian. Aku akan mengirim penyakit dan kematian ke Sidon, Dan banyak orang dalam kota akan mati. Tentara di luar kota akan membunuh banyak orang. Kemudian mereka tahu, Bahwa akulah Tuhan. Bangsa-bangsa akan berhenti mengejek Israel. Kemudian bangsa-bangsa sekitar Israel tidak lagi menusuk dan menyakitinya. Dan mereka tahu, Bahwa akulah Tuhan Allah. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Aku membuat orang Israel berserak di tengah-tengah bangsa-bangsa lain, Tetapi aku akan mengumpulkan keluarga Israel kembali, Supaya bangsa-bangsa tahu, Bahwa aku kudus, Dan mereka memperlakukan aku demikian. Pada waktu itu, Orang Israel akan tinggal di negerinya. Aku memberikan tanah itu kepada hambaku Yaakob. Mereka akan tinggal di tanah itu dengan selamat. Mereka membangun rumah-rumah dan menanam anggur. Aku akan menghukum bangsa-bangsa sekeliling mereka yang membencinya, Supaya orang Israel hidup dengan selamat, Dan mereka tahu, Bahwa akulah Tuhan Allahnya.